Halo semuanya, welcome back to my channel Di video ini saya pengen challenge diri saya sendiri Untuk bikin makeup tanpa bantuan apapun selain jari Sebenernya saya udah pernah bikin no brush makeup challenge Tapi itu udah lama banget awal-awal bikin channel ini Tapi disitu masih pakai alat bantu lain selain kuas makeup Buat kalian yang lagi nyari brush tapi kantongnya belum cukup Atau kalian yang lagi pengen gak pengen ngabis-ngabisin duit untuk beli brush Silahkan nonton video ini sampai habis ya Oke kita mulai aja langsung ya Sekarang saya mau bikin alis dulu Dan untungnya alis saya selalu punya pensil alis Jadi gak perlu ribet pakai brush apa Jadi belilah pensil alis supaya gak perlu pakai kuas-kuas tambahan Sekarang alisnya udah selesai dan kita akan masuk ke primer Dan untungnya primer itu rata-rata semuanya bentuknya tuh creamy Ada yang liquid juga Nah harusnya gak menjadi hambatan kita Karena biasanya kalau saya sih pakenya memang selalu pakai tangan Untuk foundationnya saya ambil yang liquid Kita akan aplikasikan seperti ini Dan di tap-tap Jadi logiknya saya oke Jadi pilihlah foundation yang teksturnya tuh gampang di blend Mungkin cair tuh lebih gampang di blend dibandingin yang creamy Dan saya juga gak langsung nge-aplikasikannya tuh Kayak semua foundationnya ditaruh di seluruh muka dulu Ntar tontonnya kita lagi ngerjain yang satu nih Ini kan lama Eh tontonnya yang satunya tuh udah ngeset atau udah kering kayak gitu Jadi malah jadi ngeplak dan saya pernah sih kayak gitu Nah sekarang foundationnya tuh udah saya aplikasikan seluruhnya Jadi tadi kesulitannya hanya di bagian hidung Karena mungkin hidung saya ini kayak banyak lika-likunya Jadi kayak susah gitu supaya dia bener-bener rata Kemudian waktunya juga mungkin agak lebih lama dibandingin saya pakai kuas atau beauty blender Tapi biasanya saya pakai 4 pump Sampai dia bikin look hasilnya kayak gini Sampai kayak nutupnya kayak gini Tapi ini cuma cukup 2 pump Karena dia tuh gak ada yang ngeresap ke tangan ya Jadi bener-bener kayak irit jadinya Hmm Udah plus irit kuas Irit juga produknya Cia Ella Nah concealer nih saya udah mikir ya Biasa aja pastinya Tantangan selanjutnya adalah contouring Disini saya pakai contouring yang creamy contour Disini saya juga milih cream contour yang paling gampang di blend Dari yang saya punya ya Hmm Oke Selanjutnya saya mau pakai cream blend Kenapa cream blush Karena lagi-lagi kayaknya yang cream blush itu harusnya lebih gampang di blend Karena kita akan mengandalkan jari Biasanya saya pakai cream blush itu sebagai kayak dasarnya dulu Sebagai fondasinya dulu seperti ini Baru di set pakai bedak Lalu di kasih lagi dengan blush yang powder Tapi sekarang saya mau pakai blush yang cream aja Tapi yang lebih medok dari biasanya Ini Kalian bisa pakai cream blush yang mana aja Jangan takut guys Padahal gue sendiri takut Ini saya pakai warna yang Nge-pink gini loh Nge-pinknya agak-agak tua dikit Sekarang saya mau nge-set semuanya Dan saya tidak mengantisipasi Kalau kita pakai powder pakai tangan doang Oh my god Sebelumnya semoga aja nge-blunder video ini Dan saya akan pilih bedak yang kayak gini Kayak bedak tabuan Taruh di tangan Terus Kayak pakaiin bedak anak bayi kali ya Anggap aja jari kita ini adalah sponge yang lembut dan empuk ya Oke guys Rata Yes Oke sekarang kita mau pakai eyeshadow Dan saya mau menantang diri saya sendiri Untuk pakai eyeshadow yang powder Untuk eyeshadow Sebenernya kalian bisa pakai yang eyeshadow stick Atau eyeshadow cream Itulah banyak dijual-jual Dan itu lebih gampang nge-aplikasikannya Kalau kalian gak punya brush Saya berhubung ini challenge Jadi mari kita menantang diri kita sendiri Saya ini pakai dari Morphe Dan pilihlah eyeshadow yang kalian udah yakin Itu gampang di-blend Concernya saya juga mau kasih agak-agak smoke Warna hitam Dan saya mau pakai clinking Kayak gini Keliatan ya Guys ternyata kalau saya Lebih gampang nge-aplikasikan Mata yang sebelah kiri Jadi kayak tinggal ditarik-tarik ke dalam gitu loh Dan dalam matanya Saya mau kasih warna yang Lebih terang Sekarang matanya saya mau pakai yang Hitamnya dari luar Ketengah Gak perlu Pakai tangan Karena saya punya yang pensil Selanjutnya saya bakalan pakai bulu mata palsu Oh my god Saya juga gak tau Karena saya biasanya pakai bulu mata palsu itu Hanya menggunakan Pinset Dan zaman dulu Waktu belum pakai pinset Itu selalu gagal Kalau pakai Tangan Jadi gak tau deh Sekarang karena kita mengadakan jari Mari kita coba Oke Dek-dekan gak loh Nah kita coba Mulai dengan yang tengah Kita tempel dulu yang tengahnya Lalu yang belakangnya saya tarik-tarik Supaya ngepas Dan depannya Kira gue ngerasa jari gue tuh Gede banget tau gak sih Berhasil Seneng banget Berhasil guys Yang kiri kayaknya lebih susah ya Kayaknya mungkin pakai tangan kiri Lebih enak Yes Berhasil juga Dan dia nempel Bo Highlighternya disini Saya mau kasih tau kalian Kalian bisa beli Highlighter yang stick kayak gini Itu juga udah oke Atau juga yang cair Yang cair itu juga lebih gampang di blend Oke Ditap-tap Dan next kita akan beralih ke lipstick Lipstick tuh biasa aja ya kan Saya mau pakai lipstick campur-campur Tiga warna Dari Zahara Kimasako Sama Look L'Oreal Yuhuu I'm back Dan sekarang saya udah kayak lebih rapih gitu kan ya Jadi kalian bisa kebayang looknya kayak gimana Kalau misalnya kita tuh udah lebih rapih Jadi gimana guys Kira-kira kayak gini looknya Kira-failed atau enggak Atau berhasil Atau kalian merasa kayak Oh iya Kalau kayak gitu Nggak perlu banyak brush ya nggak sih Jadi Kalau emang kalian nggak punya brush lama ini Dan belum ada budgetnya Tenang aja Kalian tetap bisa makeup Dan bisa tampil Juga nice, sweet, dan pretty Jadi guys Kalau kalian memang belum punya budget untuk brush Jangan takut-takut untuk berkreasi Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Supaya saya tau Dan kemudian tulis komen Kira-kira saran apa lagi nih Untuk video-video kedepannya Atau kalian pengen komenin apa nih Tentang video ini Dan jangan lupa juga subscribe Dan tekan gambar lonceng Supaya kalau ada video baru dari saya Sekalian tuh ternotifikasi Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Tschüss Ternotifikasi Ternotifikasi Ternotifikasi